Intro Coba kalian perhatikan gambar ini Ini adalah karakter dari Roblox Dan mungkin ini adalah game buatan Roblox Tapi ternyata jawabannya bukan Ini adalah game yang dibuat di salah satu website bernama ReWorld Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Nah, setelah kemarin Mimin membaca beberapa komentar dan request dari kalian para Miminers Mimin akhirnya mencari tahu tentang sebuah game bernama ReWorld Ini adalah salah satu game yang dikatakan meniru Roblox Dan game ini menjadi salah satu perbincangan sejak awal dirilis di China dan India Karena gamenya sangat mirip dengan game yang ada di Roblox Ham, yaudah mari kita coba bahas aja tentang game bernama ReWorld ini Dan kenapa game ini harus meniru Roblox ReWorld Memperkenalkan dirinya sebagai salah satu game sandbox Yang dirilis di sekitar tahun 2019 kemarin oleh China ReWorld awalnya tidak mirip dengan Roblox Dan awalnya game ReWorld ini memiliki karakter seperti Artro yang ada di Roblox Tapi konsep game yang mereka buat memang dari awal adalah sandbox Yaitu mengizinkan para pemainnya membuat atau mengeluarkan kreativitas mereka untuk bermain di dalam game ini Tapi di sekitar tahun 2020 kemarin ReWorld merubah hampir keseluruhan dari gamenya Mereka membuat karakter gamenya mirip dengan karakter yang ada di Roblox Bahkan konsep game yang mereka miliki juga hampir sama dengan konsep game yang ada di Roblox Nah mungkin kalian pernah mendapatkan iklan dari ReWorld ini Dan di dalam video iklannya kita bisa lihat bahwa banyak game yang mirip dengan Roblox Seperti Hide and Seek, Build a Boat, Murder Mystery, Fish Game atau Squid Game dan masih banyak lagi Dan ini cukup membuktikan bahwa game ReWorld ini meniru game Roblox Lalu kalau tentang karakter di dalam game ReWorld ini kita bisa membuat karakter kita sendiri Dan karakternya juga cukup mirip dengan karakter-karakter yang ada di Roblox Oke ternyata masih banyak lagi fitur Roblox yang juga ada di dalam game bernama ReWorld ini Seperti kita bisa membuat game kita sendiri Dan ini mirip banget dengan Roblox Studio Lalu kita juga bisa chat dan posisi chatnya juga tepat berada di kiri atas yang ternyata mirip dengan Roblox Nah ReWorld ini mungkin sedikit lebih fokus untuk para pengguna handphone Karena sepertinya game ini cukup ringan untuk dimainkan para player di handphone Oke kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu Dari manakah asal game bernama ReWorld ini? Kalau kalian yang belum tahu Roblox berasal asli dari Amerika Serikat Sedangkan game ReWorld ini dibuat oleh developer di China di sekitar tahun 2019 kemarin Lalu dirilis lagi di India di sekitar tahun 2021 kemarin Oh iya kalau mimin ada keliru atau salah dalam informasi kalian bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah Nah kalau misalkan game ini diciptakan di China Lalu apa kabar dengan game besutan Roblox untuk China yang bernama Luobu? Ternyata game Luobu yang baru saja dirilis di tahun 2021 kemarin Dinyatakan telah tutup dan shut down di bulan Desember kemarin Berarti Luobu bisa dibilang kalah oleh pesaingnya yaitu ReWorld ini Nah game ReWorld ini mendapatkan rating yang cukup rendah di Playstore Dan banyak player yang kesal dengan game ini Karena mereka menganggap bahwa game ini telah meniru Roblox Oke sebenarnya beberapa developer di Roblox juga seringkali meniru banyak game-game populer atau serial populer di dunia Seperti Fish Game atau Squid Game Ini bukanlah game original buatan Roblox Karena Roblox juga meniru salah satu serial populer yang ada di Netflix Bernama Squid Game Tapi karakter, konsep game, dan lain-lain yang ada di Roblox ini adalah original Yang sudah dibuat dari tahun 2006 pada saat pembuatan game ini Nah gimana pendapat kalian tentang game bernama ReWorld ini? Apakah game ini memang berniat untuk meniru Roblox? Atau apakah game ini hanya terinspirasi dari Roblox? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Karena seperti biasa, Mimin akan selalu membaca Oke? Terima kasih Miminers yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi, creepypasta, ataupun alur cerita di Roblox Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa selalu gunakan hashtag bahas Min Oke? Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topic Indonesia Dan follow juga TikTok Roblox Topic Indonesia Karena disana akan ada video menarik yang akan di upload oleh Mimin Satu lagi nih Kalau kalian punya GFX atau art tentang Mimin Kalian bisa tag aja Mimin di Instagram Atau kirim di Discord Miminers Karena nanti karya kalian akan Mimin masukkan di setiap awal video yang Mimin akan buat Seperti biasa Jadilah Miminers yang cerdas Oke? Jadilah Miminers yang cerdas 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 Jadilah Miminers yang cerdas